Ya, di informasi pertama sidang lanjutkan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Iya, tadi sudah hadir menjadi salah satu saksi yaitu Ketua Dewan Kormatan Partai Emanat Nasional, Amin Rajus. Dan untuk mengetahui apa saja sih keterangan saksi hari ini, kita bergabung dengan Perita Pusuma. Perita? Silahkan Perita. Ya, Rika, dari hasil keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Ada empat saksi yang dihadirkan hari ini, satu-satunya saksi yang mengaku mengenal secara langsung dengan Ratna Sarumpait ini adalah Amin Rajus. Memang sudah cukup lama ini mengenal Ratna Sarumpait, terutama sejak menjadi aktivis begitu ya, ada beberapa keterangannya yang kami highlight, yaitu antara lain adalah bagaimana sebenarnya Amin Rajus ini pertama kali tahu kronologi kasus di mana Ratna Sarumpait ini mengaku di Aniaya. Itu Amin Rajus mengatakan hanya mengetahuinya dari portal berita online dan juga dari Youtube. Karena memang pada saat itu di Oktober 2018 Amin Rajus mengaku tidak mempunyai HP sehingga tidak bisa berkomunikasi intens dengan Ratna Sarumpait. Kemudian sampai terjadilah konferensi pers dari pihak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa salah satu tim sesnya ini diduga di Aniaya. Itu pun juga ditanyakan oleh JPU mengapa konferensi pers ini terjadi padahal belum ada proses visum atau keterangan langsung dari pihak kepolisian. Amin Rajus mengatakan bahwa itu hanyalah sebagai naluri alam melihat bahwa ada seorang warga yang dilanggar hamnya, kemudian terlebih merupakan seorang aktivis begitu sehingga konferensi pers itu terjadi untuk membela warga negara yang dianggap di Aniaya atau diambil atau dilanggar hak asasi manusianya. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Amin Rajus di dalam ruang sidang. Itu persis yang kedua itu kan minta maaf, minta maaf, itu reaksi masyarakat juga ada yang pura kontra. Sama ya, sama. Sama, iya. Yang mengatakan bahwa Prabowo, apa betul-betul kesatunya, karena kita juga ada, Prabowo paling-baling nanti yang minta maaf lagi, ya itu mah ada begitu ya. Karena reaksi masyarakat juga secepat pada waktu ada serta yang pertama, kemudian itu ada kita yang berdua tawa di tempat ini, sebabnya reaksi masyarakat juga cepat untuk kita persendali. Dan masih mengatakan di atas, di Google atau di tempat-tempat, seperti kayak sekeh, maupun lebih ribun, ya. Tapi ribun juga kan? Lebih, ribun. Semuanya ya. Semuanya dibaca. Itu memang menjadi, tadi dibatakan, menjadi buka masyarakat. Iya, sekarang minggu-minggu itu semua bicara mengenai ini. Mengenai, dan pengaruhnya, pengaruhnya di dalam masyarakat sudah provokasi, ya. Iya, iya. Yang dibaca tadi. Dan itu, secara ini memang nyata seperti itu. Dan di Indonesia ini, yang mulia saya beri informasi. Iya. Isi setajam apapun, itu mesti menaiki kurva, ya. Ini, ya. Setelah pada peak, going down, ya. Nah, saya lihat, kasus malah itu, peaknya itu dua minggu, kemudian sekarang sudah forgotten. Sudah forgotten. Ya. 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 Tapi, dari hasil persidangan juga memang Amin Rais ini mengaku tidak menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Ratna Sorong Pahit setelah adanya konferensi pers berlangsung. Mengingat memang Amin Rais pada saat itu mengatakan tidak mempunyai elat komunikasi. Amin Rais pun baru tahu ternyata bahwa dugaan penganiayaan itu adalah berita bohong atau hoax itu dari supirnya. Jadi dikatakan bahwa Ratna Sorong Pahit ini mengabari atau supirnya ini mendapat informasi, kemudian barulah mengatakan ke Amin Rais. Tadi juga di dalam ruang sidang, Ratna Sorong Pahit sempat mengatakan, meminta izin untuk meminta maaf langsung kepada Amin Rais karena sudah membuat, dia sebut istilahnya dengan keributan, begitu ya. Saya juga Amin Rais tadi sudah memaafkan, begitu. Dan memang Amin Rais mengaku meskipun mengenal Ratna Sorong Pahit, mengenal baik sudah sejak lama, namun tetap meminta proses hukum ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga seadil-adilnya. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Amin Rais setelah keluar dari ruang sidang. Nah, ini saya tidak akan bicara lebih lanjut, cuma saya minta supaya kehadiran ditetapkan. Kalau saya minta karena hukus seperti itu, itu disuruh keluar masuk ke polisian dan kejaksaan, ya. Saya minta keadilan, nanti kata ada seorang petinggi di negeri ini, ya, yang semua huaksnya itu digumpulkan, sepertinya ratusan kali lebih dahsyat daripada Pasarong Pahit. Saya mendengarkan keterangan dari Amin Rais, tadi sidang sempat diskor sekitar 10-15 menit, kemudian hadir saksi baru yakni tiga orang anggota Polri bernama Yudi Andrian, kemudian Eman Suherman, dan juga Andika Dwi. Ini keterangannya tidak lama, hanya sekitar kurang lebih sekitar setengah jam hingga 40 menit saja mendengarkan keterangannya. Mereka adalah anggota Polri yang bertugas mengamankan demo terkait hoaks Rat Nasarong Pahit. Pada saat itu, Masa berunjuk rasa untuk meminta anggota kepolisian untuk mengusut kasus ini, seadil-adilnya bersikap tegas, dan ketiga orang Polri ini adalah yang mengamankan proses berjalannya demo terkait hoaks tersebut. Dan diakui oleh mereka pada saat mengamankan, mereka hanya berjumlah sekitar 6 orang saja, mengamankan Masa yang berjumlah sekitar 20 orang. Sidang ini sudah berakhir, tadi sekitar 10 menit yang lalu, dan disampaikan oleh Hakim bahwa nanti sidang lanjutan akan diagendakan pada selasa depan tanggal 9 April 2019.